Hai, aku Ayu. Aku adalah anak dari seorang penjahit. Sebelum bapak diada, kami keluarga yang berkecukupan. Bapak sudah dipanggil Allah sebulan sebelum aku dilahirkan. Dari situ, ibulah yang mengurus semuanya. Ibu selalu cari cara supaya aku bisa bahagia dan sukses. Memang kami bukan keluarga yang sempurna. Tapi, cinta ibu buat aku sudah cukup sempurna. Ibu adalah sosok yang pekerja keras. Ibu juga orang yang sabar dan berhatian. Mungkin, ibu bukan orang yang beruntung dengan keadaannya. Tetapi, keadaanku sangatlah beruntung karena ibu. Assalamualaikum. Ibu. Ibu. Iya, ada apa, nak? Ibu. Ibu Aida ada baju. Bagus, nah. Apa yang dibeliin itu dong? Maafin ibu ya, nak. Ibu lagi gak punya uang. Besok, kalau ibu udah punya uang, ibu beliin ya. Assalamualaikum, ibu. Assalamualaikum, ibu. Assalamualaikum, ibu. Oh, pak, nanti saya akan usahakan. Makasih ya, bu. Iya. Kalau kabar ayu gimana ya, bu? Ayu baik, pak. Ya, baguslah kalau begitu. Yaudah, saya pamit dulu ya, bu. Oh, ya. Silahkan, pak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini biar kamu. Bagus banget, bu. Ini... Ibu bikin... Atau beli? Ibu jahit buat anak ibu yang bersayang. Bapaknya sih, bu. Mungkin, ibu memang bukan orang kaya. Tapi, ibu tahu cara membuatku bahagia tanpa kekayaan. Ibu. Ya, ini kenapa? Ayu ada kabar gembira buat ibu. Apa itu, nak? Kalau boleh tahu. Ayu, keterima. Biasiswa di universitas yang ayu cita-citain, bu. Beneran itu ayu keterima. Iya, bu. Ini ada suratnya. Alhamdulillah. Selamat ya, Ayu. Semoga Ayu makin sukses ke depannya. Iya, bu. Makasih. Tapi, ayu bakalan jauh dari kamu. Nanti siapa yang beri kamu? Gak apa-apa, nak. Ini lebih masa depan kamu. Kamu harus raih, ibu. Kalau kamu sukseskan, ibu juga senang. Kamu akhirnya bisa jadi orang. Emangnya ayu bukan orang, bu. Gimana sih, ibu, nih? Iya, sih. Gak apa-apa, tenang aja. Nanti ada pak desa sama bu desa yang beli ibu. Tapi nanti kalau ibu kenapa orang-orang ini, ibu. Ayu kan bisa kirim surat. Tenang aja, gak apa-apa. Ya, yaudah, deh. Gimana, ya? Kok gak kelihatan, sih? Keburu siang ini dicari dari tadi. Gak ketemu. Ibu. Ibu nyari apa? Ini lho, nak. Ibu mau nyari alat buat berkebun. Dari tadi gak kelihatan. Kamu tahu gak, nak, gimana? Itu apa, bu? Ibu mau bantuin di kebun Pak Dadang, nak. Semindah kata, nih, bu. Kerja di kebunnya Pak Dadang. Ibu hanya sekedar bantu-bantu, nak. Tau gak, ya, nak? Ayu tidak tahu, bu. Mungkin ayu bisa bantu. Ini, ini, ini. Sudah, sudah. Yaudah. Ibu, pergi ke kebun dulu, ya, nak. Siluan saya itu. Siluan saya, bu. Ibu gak apa-apa, bu. Ibu sakit. Enggak, enggak. Ibu sehat, kok. Tapi ibu dari kemana batuk-batuk terus, loh, bu. Gak apa-apa, Ayu. Ini karena ibu udah tua. Nanti siapa yang jagain ibu kalau Ayu gak ada di sini? Ada Pak Dadang sama Budi, Alu. Tapi mereka jauh, bu. Gak usah khawatir. Nanti kan ibu bisa minta tolong sama Pak FD suruh kirim sirat ke mereka. Mungkin minggu depan mereka bakal nemuin ibu. Yaudah, bu. Ini sanggung buat kamu, Ayu. Busuk, ibu deh. Oke, ibu. Banyak banget, bu. Gak apa-apa. Ini ibu kerja kan cuma buat kamu. Ibu pingin lihat kamu sukses, Ayu. Tapi Ayu gak mau ngerepotin ibu. Gak apa-apa, udah. Tenang aja. Kamu, kalau di sana, jangan lupa jaga diri terus, ya, nak. Selatlah terus lima waktu dan jangan lupa doain ibu, ya. Yaudah, sana. Kemudian nanti ketinggalan, bis. Hati-hati, ya, nak. Yaudah, bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan hanya sebagai ibu saja. Bahkan, beliau bisa jadi teman, sahabat, dan seorang ayah sekaligus. Pagi, Pak Yanto. Oh, iya, pagi-pagi. Eh, ini Ayu bukan, tuh? Iya, Pak. Yalah, sekarang udah besar, tuh. Yaiyalah, Pak. Masuk suruh kecil terus. Yaudah, Pak Yanto mau ke sawah dulu, ya. Iya, Pak. Mau enggak. Ya, nanti-nanti Ayu. Miss, ibu. Iya. Ibu, tahu ibu Marsya enggak? Tidak, enggak ada potongan ibu Marsya. Saya anaknya, bu. Walah, Ayu. Enggak tahu, yu, soalnya enggak tahu kabarmu ibumu lagi. Yaudah, bu. Makasih, ya. Ya, selamat datang. Parang. Eh, Ayu. Kamu kok di sini, tuh? Iya, Pak. Mau nemuin ibu. Kenapa, Pak? Kok bongong gitu? Enggak apa-apa, yu. Enggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Tahu ibu saya enggak? Enggak tahu, yu. Coba tanya kena sama Pak RT. Yaudah, Pak. Ini mau ke Pak RT dulu. Permisi, Pak. Assalamualaikum, Pak RT. Weh, Ayu, Masya Allah sekarang sudah besar, ya. Duduk dulu, ya, Ayu. Iya, Pak. Makasih. Gimana, Ayu? Mau tanya kabar ibu gimana, Pak? Loh, Ayu enggak tahu kabarnya ibunya, Ayu. Ada apa, Pak? Semenjak dua tahun yang lalu, ibumu sudah tidak tinggal di desa ini, yu. Ibumu dibawa Pak D sama Budemu ke kota Surabaya. Karena mempunyai penyakit bronkitis yang harus dibawa ke kota besar. Dan sampai sekarang, ibumu belum ada kabar. Sempat bawa kirim surat, tapi tidak dibalas oleh ibumu, yu. Bapak tidak tahu lagi mau kasih tahu kamu ke mana. Ibumu cuma nitipin bunci rumah ini kepada Bapak. Kalau seperti itu, saya permisi dulu ya, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang, aku suka iri melihat keluarga yang lengkap dan yang harmonis. Tetapi, semenjak aku semakin dewasa, ibu saja cukup buat aku. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ibu, besok ayu mau ngajak ibu kewisudahnya ayu. Ibu sakit parah, tapi kenapa nggak bilang sama ayu? Maafin, ibu, nak. Kamu nggak bisa bilang sama kamu, takut ganggu kamu. Kenapa? Ibu nggak bakal ganggu ayu, ibu. Udah, udah, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi ceritanya ya, nak. Kamu udah makan belum? Belum. Terkadang, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena dari bersyukur, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari cukup. Hai, aku ayu. Dan ini cerita aku dan sosok hebat di belakangku. Yes, this is my mom. Aku sayang ibu.